Sesuai dengan petunjuk rasul, ikhlas kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat, persis seperti cara musuh Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kesayang ibu kepada anaknya Sangat sayang, kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya Muhammad Ramlan, Hafiz Allah SWT Dan selanjutnya kepada beliau waktu dan tempat kami bersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Qala Allah ta'ala fi'al-kur'anil kariim Ya ayyuha alladina amanu taqullah Haqqa tukatihi Wa la tamu tunna illa wa antum muslimun Wa qala ta'ala Ya ayyuha alladina amanu taqullaha Wa kulu kawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa mayyuti'illaha Wa rasulahu Faqad faza fauzan azima Amma ba'd Alhamdulillah Akhwatifillah Saudari-saudari Para pemirsa Para pendengar rahimani Warahimakumullah Bersyukur kepada Allah Kembali di sore yang mulia ini Kita berjumpa di majlis ilmu Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita Allah jadikan umur kita Umur yang berkah Istiqamah di atas agamanya Hingga kita berjumpa Dengan Allah dalam keadaan istiqamah Saudara-saudari Para pemirsa Para pendengar rahimani Warahimakumullah jami'an Tema kajian kita Di sore yang mulia ini Iaitu hadith Yang keenam Dari kitab Al-Arba'un An-Nisa'iyah Empat puluh hadith Terkait dengan Wanita Iaitu hadith An-Nahyu'an ibda'i zinah Indal khuruj Larangan menampakkan Perhiasan Tadkala Keluar rumah Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Para pemirsa Para pendengar Rahimakumullah Islam Islam mengajarkan kepada kita Perkara yang mulia Terkait dengan Akhlak Sesungguhnya Aku diutus oleh Allah Untuk menyempurnakan Akhlak Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Tentang Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya Engkau Berada di atas Akhlak Yang agung Saudara-saudariku Yang dirahmati Allah Demikianlah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengajarkan Kepada kita semuanya Tentang Akhlak Mulia Salah satu akhlak tersebut Adalah akhlak Seorang wanita Tatkala Keluar rumah Bagaimanakah Kaedah-kaedah Batasan-batasan Terkait dengan Perhiasan Yang seharusnya Tidak boleh nampak Di hadapan orang lain Di luar rumah Ada banyak hadis Yang menjelaskan Tentang Perkara ini Di antaranya Yang pertama Hadis Fadalah Bin Ubaid An Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Annahu Qal Salathatun La tus'alu Anhum Ada tiga golongan Yang Tidak akan Ditanya Tidak akan Ditanyakan Pada hari Kiamat Maksudnya Tidak akan Dilihat Pada hari Kiamat Rajulun Farakal Jamaah Wa'asa Imamahu Fama Ta'asyan Yang pertama Seorang yang Meninggalkan Jamaah Kemudian Bermaksiat Kepada Imamnya Maka Ia pun Mati Dalam Keadaan Bermaksiat Ini yang pertama Yang kedua Yang kedua Seorang budak Atau Budak Wanita Yang lari Dari tuannya Kemudian Mati Yang ketiga Seorang Seorang wanita Yang sedang Yang sedang Ditinggal Suaminya Dan Suami pun Sudah Memenuhi Kebutuhan Dunianya Fata 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 Barrajad Ba'adahu Akan Tetapi Ia Berhias Ia Bersolek Setelahnya Setelah Kepergian Suaminya Fala Tus'alu Anhum Wanita yang Seperti ini Jangan ditanyakan Tentang Keadaannya Tentang Nasibnya Pada hari Kiamat Saudara-saudari Para pemirsa Para pendengar Rahimani Wa Rahimakumullahu Jami'an Tiga golongan Yang Dicela Dan Intentu Merupakan Dosa besar Yang pertama Mereka Yang meninggalkan Jamaah Kaum Muslimin Meninggalkan Ketaatan Kepada Pemimpin Kaum Muslimin Dan Mati Dalam Keadaan Demikian Belum Bertaubat Dan Yang kedua Budak Yang Lari Dari Tuannya Dan Mati Dalam Keadaan Demikian Kemudian Yang ketiga Wanita Yang Ditinggal Suaminya Kemudian Berdandan Tentu Ini Berdandan Dalam Perkara Yang Diharamkan Di dalam Islam Insya Allah Kita akan Bahas bersama Saudara-saudari Yang dirahmati Allah Seperti Apa Berdandan Yang Diperbolehkan Di dalam Islam Yang Disunahkan Atau Sebaliknya Yang Diharamkan Di dalam Islam Para Pemirsa Para Pendengar Akhwatif Allah Saudari-saudari Yang dirahmati Allah Di dalam Di dalam Hadis Yang lain Disebutkan Hadis Abi Musa Al-As'ari Rasulullah S.A.W. Bersabda Jika Jika seorang wanita Memakai Wangi-wangian Ia pun Berjalan Di depan Laki-laki Yang bukan Mahrumnya Agar Mereka Mendapatkan Aroma Tersebut Fahyya Kada Kada Maka Wanita Yang Seperti Ini Demikian Demikian Di dalam Lafad Yang lain Disebutkan Fahyya Zaniyah Maka Wanita Yang Seperti Ini Seperti Wanita Pezina Saudara-saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimakumullah Di dalam Hadis Abi Musa Al-As'ari Di sini Ada Larangan Seorang Wanita Keluar Dari rumah Berhias Di antara Bentuk Perhiasan Tersebut Dengan Memakai Wangi-wangian Dengan Tujuan Agar Didapatkan Wangian Tersebut Oleh Para Laki-laki Fahyya Zaniyah Wanita Seperti Ini Adalah Wanita Wanita Pezina Para Ulama Menjelaskannya Maksud Dari Wanita Pezina Dimana Wanita Yang Seperti Ini Akan Menjatuhkan Laki-laki Di dalam Perzinaan Tadkala Seorang Laki-laki Mencium Aroma Harum Tersebut Kemudian Terfitnah Mungkin Tergerak Syahwatnya Dan Ia pun Tidak Bisa Menjaga Diri Maka Bisa Jadi Terjatuh Di dalam Zina Maka Seakan-akan Wanita Tersebut Menjatuhkan Para Lelaki Tersebut Di Dalam Di Dalam Perzinaan Sudara Sudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Warahimakum Wallahu Jami'an Kita Berbicara Tentang Kewajipan Seorang Wanita Untuk Menutup Awrat Tadkala Keluar Rumah Wanita Seluruh Anggota Tubuhnya Adalah Awrat Ya Dengan Perbedaan Pada Wajah Dan Telapak Tangan Ya Apakah Wajah Dan Telapak Tangan Termasuk Dari Awrat Ataukah Tidak Maka Selain Daripada Wajah Dan Telapak Tangan Seorang Wanita Tidak Diperbolehkan Untuk Menampakkan Awrat Tidak Boleh Menampakkan Anggota Tubuhnya Di hadapan Laki-laki Ajanib Ya Laki-laki Yang Bukan Mahrumnya Saudara-saudari Yang Dirahmati Allah Para Pemirsa Para Pendengar Rahimakum Allah Pakaian Wanita Terkala Kita Sudah Memahami Bahwa Wanita Semuanya Awrat Kecuali Wajah Dan Telapak Tangan Dan Ini Khilaf Atau Terjadi Perbedaan Pendapat Di kalangan Para Ulama Apakah Termasuk Awrat Atau Tidak Maka Maka Kita Ambil Faidah Bahwa Wanita Harus Menutup Seluruh Tubuhnya Kecuali Yang Khilaf Tadi Wajah Dan Kedua Telapak Tangan Ada pun Selain Wajah Dan Kedua Telapak Tangan Maka Wajib Untuk Ditutup Dan Batasan Batasan Pakaian Yang Dikatakan Menutup Awrat Ya Bagi Seorang Wanita Yang Pertama Agar Pakaian Tersebut Pakaian Yang Menutup Seluruh Tubuhnya Ya Yang Menutup Seluruh Tubuhnya Kecuali Wajah Dan Telapak Tangan Sebagaimana Khilaf Tadi InsyaAllah Nanti Kita Jelaskan Kemudian Syarat Yang Kedua Ya Setelah Syarat Yang Pertama Harus Menutup Seluruh Anggota Tubuhnya Kecuali Wajah Dan Telapak Tangan Syarat Yang Kedua Pakaian Yang Syari Bagi Seorang Wanita Tadkala Keluar Dari Rumah Dimana Pakaian Tersebut Harus Menutup Apa Yang Ada Di Belakang Pakaian Maksudnya Pakaian Tidak Boleh Tipis Tidak Boleh Tembus Pandang Pakaian Yang Terlihat Kulitnya Maka Yang Demikian Tidak Memenuhi Syarat Yang Syari Dikatakan Sebagai Pakaian Seorang Wanita Muslimah Maka Harus Pakaian Yang Tebal Artinya Yang Bisa Menutup Pandangan Menutup Pandangan Dari Kulit Wanita Tersebut Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Wa Rahimakum Allahu Jami'an Syarat Yang Ketiga Pakaian Wanita Muslimah Yang Syari Pakaian Yang Tidak Sempit Ya Pakaian Pakaian Yang Tidak Sempit Sehingga Dengan Pakaian Sempit Akan Menyifati Bentuk Tubuhnya Ya Akan Menampakkan Lekuk-lekuk Tubuhnya Ya Maka Yang Demikian Tidak Memenuhi Syarat Dikatakan Pakaian Yang Syari Pakaian Seorang Wanita Muslimah Harus Pakaian Yang Benar-benar Lebar Yang Tidak Sempit Sehingga Menutup Tubuhnya Dan Lekuk-lekuk Tubuhnya Syarat Berikutnya Pakaian Wanita Muslimah Yang Syari Adalah Pakaian Yang Tidak Menyerupai Laki-laki Pakaian Khusus Wanita Dan Tidak Menyerupai Pakaian Laki-laki Maka Tidak Boleh Seorang Wanita Memakai Pakaian Khusus Yang Biasa Dipakai Laki-laki Karena Karena Termasuk Di Dalam Larangan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam La'anallahu Al-Mutarajilat Minan Nisa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melaknat Para Wanita Yang Bergaya Seperti Laki-laki Yang Menyerupai Laki-laki Akhwatif Allah Saudari-saudari Yang Dirahmati Allah Syarat Berikutnya Pakaian Dikatakan Syari Pakaian Muslimah Dimana Pakaian Tersebut Tidak Menarik Pandangan Laki-laki Ya Pakaian Tersebut Pakaian Yang Tidak Menarik Pandangan Laki-laki Sehingga Menimbulkan Fitnah Sehingga Menggerakkan Syahwat Sehingga Dilihat Dari Sisi Pakaiannya Adalah Pakaian Yang Biasa Bukan Pakaian Yang Tujuannya Adalah Untuk Menarik Pandangan Atau Dikatakan Sebagai Pakaian Perhiasan Maka Yang Demikian Tidak Boleh Harus Benar-benar Yang Syari Sebagaimana Syarat Yang Sudah Disebutkan Tadi Demikian Juga Pakaian Tersebut Bukanlah Pakaian Perhiasan Pakaian Yang Menarik Pandangan Dimana Laki-laki Memandangnya Tentu Akan Tertarik Dengan Pakaian Tersebut Bisa Jadi Terfitnah Tergerak Syahwatnya Maka Yang Demikian Hendaknya Ditinggalkan Karena Bukan Pakaian Yang Syari Bagi Seorang Wanita Wanita Muslimah Akhwati Sedara-sedari Yang Dirahmati Allah Berikutnya Pakaian Wanita Muslimah Tidak Boleh Menyerupai Pakaian Wanita Wanita Kafirah Tidak Boleh Menyerupai Pakaian Para Wanita Kafir Sedari-sedari Yang Dirahmati Allah Pakaian Yang Khusus Dipakai Oleh Mereka Wanita Wanita Kafir Batasannya Seperti Apa Yaitu Pakaian Pakaian Yang Tadkala Dipakai Seorang Muslimah Maka Seorang Akan Mengatakan Ini Pakaian Wanita Kafir Artinya Siapapun Yang Melihat Tahu Bahwa Pakaian Tersebut Adalah Pakaian Wanita Kafir Ini Yang Dimaksudkan Ada Pakaian Secara Umum Yang Dipakai Oleh Semuanya Maka Tidak Masalah Wanita Kafir Muslimah Semua Pakaian Tersebut Maka Pakaian Yang Seperti Ini Boleh Mungkin Ditanyakan Sebagian Akhwat Tadkala Pakaian Tersebut Pakaian Yang Biasanya Dipakai Di Rumah Pakaian Umum Apakah Itu Bagian Atas Maupun Bagian Bawah Ternyata Yang Seperti Itu Dipakai Semuanya Muslim Non Muslim Semuanya Pakai Selama Itu Umum Maka Boleh Yang Dimaksudkan Larangan Disini Adalah Pakaian Yang Ketika Dilihat oleh Siapapun Akan Mengatakan Ini Pakaiannya Non Muslim Ini Pakaiannya Wanita Wanita Kafir Ini Yang Termasuk Di Dalam Larangan Dikatakan Sebagai Pakaian Yang Tidak Syari Berikutnya Saudari Saudari Yang Dirahmati Allah Pakaian Wanita Muslimah Di Antara Kaedahnya Pakaian Yang Tidak Ada Wangian Padanya Ya Pakaian Yang Tidak Memakai Wangi Wangian Tidak Memakai Farfum Ya Pada Pada Pakaian Tersebut Saudari Saudari Yang Dirahmati Allah Berbicara Tentang Parfum Sebagaimana Hadis Tadi Yang Kita Bahas Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Melaknat Wanita Yang Demikian Wanita Yang Memakai Wangi Wangian Agar Dicium Oleh Para Laki Laki Agar Tercium Oleh Para Laki Laki Maka Fahiyazaniyah Maka Wanita Yang Seperti Ini Pezina Maksud Dari Wangian Tersebut Adalah Wangian Yang Akan Tercium Laki Laki Yang Bukan Mahrum Dalam Jarak Yang Jauh Tidak Berpapasan Misalnya Tercium Aroma Dari Parfum Tersebut Ini Yang Dilarang Ya Ada pun Yang Tidak Tercium Orang Lain Ya Yang Tidak Tercium Orang Lain Maka Yang Demikian Boleh Ya Wanita Memakai Deodoran Misalnya Ya Kemudian Memakai Bedak Untuk Badan Menghilangkan Bau Badan Misalnya Ya Yang ringan-ringan Seperti ini Tidak masalah Karena Tidak akan Tercium Laki-laki Tidak Mungkin Tidak Tidak Sengaja Berpapasan Ya Maka Tidak Akan Tercium Ini Boleh Ya Bahkan Satu Sisi Laki Dan Perempuan Di Dalam Islam Seharusnya Tampil Dalam Keadaan Bersih Tampil Dalam Keadaan Rapih Tidak Keluar Aroma Yang Tidak Sedap Dimana Islam Mengajarkan Kepada Kita Tuhur Syatrul Iman Bersuci Ya Atau Kebersihan Itu bagian Daripada Keimanan Innallaha Jamil Yuhibbul Jamal Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Indah Dan Menyukai Keindahan Demikian Hadis-hadis Lain Yang Menyebutkan Seorang Muslim Dan Muslimah Hendaknya Bersih Rapih Ya Dan Tidak Tercium Darinya Aroma Yang Tidak Sedap Saudara Saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Warahimakum Wallahu Jami'an Ini Tadi Terkait Dengan Syarat Pakaian Muslimah Yang Syari Yaitu Pakaian Yang Tidak Dikenakan Wawangian Pada Pakaian Tersebut Sehingga Tercium Orang Lain Yang Terakhir Pakaian Tersebut Bukan Pakaian Syuhrah Disebut Dengan Libas Syuhrah Yaitu Pakaian Ketenaran Ya Pakaian Syuhrah Pakaian Yang Dengannya Seorang Dikenal Beda Dengan Yang Lain Maksud Daripada Libas Syuhrah Pakaian Ketenaran Adalah Pakaian Pakaian Yang Tidak Biasa Dipakai Pada Negeri Tersebut Ya Pakaian Yang Tidak Biasa Dipakai Di Negeri Tersebut Seperti Kebiasaan Kita Tadkala Salat Misalnya Tadkala Salat Kita Memakai Sarung Ya Bagi Yang Laki-laki Memakai Sarung Kemudian Memakai Baju Seperti Baju Koko Baju Takwa Ya Kemudian Memakai Songkok Inilah Kebiasaan Kita Katkala Mengerjakan Salat Kalau Kalau Ternyata Ada Yang Memakai Pakaian Ternyata Bukan Dari Negeri Kita Misalnya Datang Dari Maroko Misalnya Atau Pakaian Yang Biasa Dipakai Orang-orang Afrika Ya Dengan Warna-warni Yang Cukup Kontras Cukup Terang Ya Dengan Bentuk Yang Berbeda Dengan Kita Tentu Orang Melihatnya Sesuatu Yang Beda Maka Yang Seperti Ini Dikatakan Shuhrah Ya Pakaian Tenar Kecuali Pakaian Tersebut Sudah Menjadi Biasa Di Negeri Tersebut Walaupun Pada Asalnya Itu Datang Dari Luar Ya Seperti Memakai Gamis Misalnya Yang Biasa Dipakai Orang-orang Arab Dengan Gamis Dengan Songkok Putihnya Atau Kopiah Putihnya Yang Demikian Bagaimana Ini Menjadi Hal Yang Biasa Orang Yang Pulang Dari Haji Pulang Dari Umrah Pakai Pakaian Tersebut Berangkat Salat Sudah Menjadi Hal Yang Biasa Maka Sudah Tidak Dikatakan Sebagai Pakaian Pakaian Syuhrah Maka Demikianlah Pada Seorang Wanita Tidak Boleh Pakaian Yang Tidak Biasa Dipakai Di Negerinya Selama Itu Ada Yang Syari Selama Ada Ada Yang Syari Maka Pakailah Pakaian Tersebut Dan Jangan Memakai Pakaian Yang Syuhrah Pakaian Yang Dengarnya Terkenal Terbedakan Dengan Yang Lain Yang Itu Datang Dari Luar Saudari Saudari Yang Dirahmati Allah Kalau Kita Rinji Terkait Dengan Perhiasan Wanita Perhiasan Wanita Ada Tiga Macam Yang Pertama Perhiasan Yang Mubah Perhiasan Wanita Yang Diperbolehkan Secara Syari Yang Diizinkan Untuk Dipakai Seorang Wanita Dimana Perhiasan Tersebut Menjadikan Wanita Semakin Cantik Semakin Indah Dengan Syarat Syarat Yang Sudah Disebutkan Tadi Termasuk Di dalam Pakaian Yang Mubah Tadi Adalah Wanita Memakai Perhiasan Kemudian Memakai Sutra Kemudian Memakai Wawangian Demikian Juga Berbagai Macam Makeup Atau Perhiasan Yang Dipakai Untuk Wajah Dan Tubuh Maka Pada Asalnya Yang Seperti Ini Adalah Mubah Artinya Mubah Boleh Dipakai Oleh Seorang Wanita Tadkala Berada Di Rumahnya Tadkala Berada Bersama Dengan Suaminya Bersama Dengan Keluarga Yang Itu Merupakan Mahrumnya Maka Perhiasan Perhiasan Yang Seperti Itu Boleh Seorang Wanita Di Dalam Rumah Misalnya Bersama Dengan Keluarga Bersama Dengan Mahrumnya Boleh Nampak Dari Tubuhnya Anggota Wudu Demikian Juga Anggota Perhiasan Kaki Mungkin Ada Gelang Kakinya Misalnya Tangan Mungkin Ada Gelang Tangan Ada Cincin Ada Hina Atau Kutek Yang Dipakai Demikian Untuk Wajah Ada Anting Misalnya Di leher Ada Kalung Maka Yang Seperti Ini Dikatakan Sebagai Perhiasan Yang Mubah Artinya Mubah Boleh Nampak Di hadapan Di hadapan Mahrumnya Ini bagian Yang pertama Yang kedua Zinah Mustahabbah Perhiasan Yang Disunnahkan Yang kedua Ada Perhiasan Wanita Yang Disunnahkan Yaitu Semua Perhiasan Atau Pakaian Yang Disunnahkan Oleh syariat Di antaranya Adalah Sunnah Sunnah Fitrah Kalau Dibahas Tentang Sunnah Sunnah Fitrah Disana Ada Sunnah Sunnah Fitrah Yang itu Merupakan Perkara Yang Dianjurkan Perkara Sunnah Seperti Memakai Siwak Ya Kemudian Mencabut Bulu Ketia Demikian Memotong Kuku Ya Mencabut Bulu Kemaluan Dan Semisalnya Yang disebut Dengan Sunnah Al-Fitrah Maka Berhias Dengan Cara Seperti Ini Hukumnya Adalah Sunnah Ya Hukumnya Hukumnya Sunnah Artinya Dianjurkan Kemudian Yang Terakhir Yang ketiga Saudari Saudari Yang dirahmati Allah Yaitu Zinah Muharramah Perhiasan Yang diharamkan Di dalam Islam Seperti Apa yang diharamkan Di dalam Islam Yaitu Semua Yang Ada dalilnya Akan Larangan Dari Perhiasan Tersebut Ya Larangan Dari Perhiasan Tersebut Di Antaranya Seperti An-Namus Yaitu Menghilangkan Alis Ya Mencukur Mencukur Alis Waslus Syahr Seperti Menyambung Rambut Atau Memakai Rambut Palsu Menyambung Dengan Rambut Palsu Atau Pakai yang tersebut Menyerupai Laki-laki Atau Menyerupai Wanita Wanita Kafir Maka yang Seperti ini Disebut Perhiasan Yang Diharamkan Di Dalam Di Dalam Syariat Akhwati Fillah Rahimani War Rahimakum Wallahu Jami'an Kita lanjutkan Kembali Beberapa Kaedah khusus Terkait Dengan Perhiasan Wanita Dimana Terkait Dengan Perhiasan Wanita Perhiasan Tidak Boleh Ditampakkan Di Hadapan Mereka-mereka Yang bukan Mahram Di Hadapan Orang Lain Demikian Juga Seorang Wanita Ketika Keluar Dari Rumahnya Di Hadapan Orang Lain Tidak Boleh Berdandan Tidak Boleh Berhias Demikian Terkait Dengan Pakaian Wanita Tidak Pakaian Yang Tidak Berlebih-lebihan Pakaian Yang Sedang Pakaian Yang Tidak Berlebih-lebihan Pakaian Yang Tidak Mahal Sekali Tetapi Pakaian Menunjukkan Seorang Wanita Muslimah Yang Benar-benar Menjaga Agamanya Tidak Bermewah-mewahan Dengan dunia Demikian Yang Disunnahkan Dan Jauh Dari Sifat Boros Dimana Pakaian Wanita Perhiasan Wanita Tadi Disebutkan Ada yang Mubah Ada yang Sunnah Tetap Harus Dijauhkan Dari Sifat Sifat Boros Sudari-sudari Yang dirahmati Allah Terkait Dengan Perhiasan Wanita Tadi Di hadapan Wanita Di hadapan Wanita Yang lain Bagaimana Apakah Boleh Allah Subhanahu Wata'ala Menjelaskan Di dalam Surat An-Nur Ayat 31 Di dalam Surat An-Nur Ayat 31 Perhiasan Wanita Yang Mubah Yang Disunnahkan Tadi Boleh Nampak Di hadapan Orang Lain Mereka Adalah Para Mahrum Siapa Saja Dijelaskan Dalam Surat An-Nur Ayat 31 Dan Para Wanita Tidak Boleh Menampakkan Perhiasan Mereka Kecuali Kepada Suaminya Kepada Bapak Bapak Mereka Bapak Suami Mereka Di hadapan Anak-anak Laki-laki Mereka Atau Anak-anak Suaminya Anak-anak Bawaan Dari Suaminya Atau Di hadapan Saudara Saudaranya Atau Bani Atau Di hadapan Anak-anak Dari Saudara Saudaranya Atau Bani Akhuatih Atau Anak-anak Dari Saudarinya Ya Saudari Atau Saudara Saudara Perempuan Anak-anaknya Ya Anak-anak Dari Saudara Perempuan Ini juga Boleh nampak Di hadapan Mereka Aunisa Ihinna Atau Putri-putri Mereka Ini lebih Atau Atau Yang di kebiri Di zaman Dari Ada yang Seperti itu Walaupun Kebiri Dalam Islam Tidak Boleh Seandainya Ada Seperti itu Maka Wanita Boleh Nampak Perhiasan Tersebut Di hadapan Mereka Yang berikutnya Adalah Di hadapan Anak-anak Yang Belum Nampak Pada Mereka Awrat Wanita Janganlah Mereka Memukulkan Kaki-kakinya Agar Diketahui Perhiasan Yang mereka Pakai Perhiasan Di kaki Mereka Dan Hendaklah Kalian Semuanya Bertawbat Kepada Allah Agar Kalian Beruntung Saudara-saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimakum Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Secara Rinci Siapa Saja Mereka Mereka Yang Boleh Seorang Wanita Menampakkan Perhiasannya Di hadapan Mereka Atau Nampak Di hadapan Mereka Yaitu Mereka Adalah Para Mahrumnya Yang disebutkan Di dalam Ayat Ini Termasuk Yang disebutkan Adalah Anak-anak Yang belum Nampak Pada Mereka Aurat Wanita Di sini Ada Pemahaman Atau ada Fikir Yang perlu Kita Fahami Anak-anak Selama Mereka Masih Kecil Belum Mumayis Maka Boleh Masuk Di Dalam Wanita Masuk Bersama Dengan Para Wanita Selama Anak-anak Tersebut Adalah Anak-anak Kecil Yang belum Nampak Pada Mereka Aurat Wanita Anak-anak Kecil Yang belum Tahu Tentang Cantik Tentang Perhiasan Namun Kalau sudah Ternyata Anak-anak Yang sudah Mengetahui Si Fulana Cantik Si Fulana Demikian Kurus Si Fulana Demikian Sudah Mulai Mengerti Demikian Maka Hendaknya Sudah Sudah Mulai Ditahan Untuk Tidak Bersama Dengan Para Wanita Ya Ini Allah Subhanahu Ta'ala Menyebutkan Awitif Lilladhi Lam Yadharu Ala Aurat Nisa Atau Anak Kecil Yang belum Nampak Pada Mereka Aurat Wanita Sedari-sedari Yang dirahmati Allah Inilah Mereka-mereka Yang boleh Seorang Wanita Nampak Pada Mereka Perhiasan Nampak Pada Mereka Sebagian Dari Aurat Ringannya Yaitu Anggota Wuduk Maupun Anggota Perhiasan Sedari-sedari Yang dirahmati Allah Bagaimana Kemudian Seorang Wanita Di hadapan Wanita Yang lain Ya Seorang Ibu Misalnya Di hadapan Ibu-ibu Yang lain Bagaimana Pakaiannya Hendaklah Yang Nampak Adalah Anggota Wuduknya Yang Ada Di bawah Di bawah Lututnya Demikian Di atas Dada Maka Yang ini Harus Tertutup Dalam Keadaan Tidak Menampakkan Fitnahnya Ya Tetap Memakai Pakaian Pakaian Yang Menutup Walaupun Mungkin Kakinya Terlihat Tangannya Terlihat Leher Dan Kepala Rambutnya Terlihat Ini Tidak Masalah Tetapi Mulai Di bawah Leher Di dada Perut Kemudian Paha Maka Ini Seharusnya Ditutup Ini yang Harus Ditutup Walaupun Di hadapan Di hadapan Para wanita Maka Menjadi Catatan Bersama Kalau Seorang Wanita Memakai Celana Pendek Misalnya Pakai Rok Pendek Misalnya Rok Mini Ya Di hadapan Walaupun Itu di hadapan Mahrumnya Di hadapan Anak-anak Misalnya Di hadapan Keluarganya Maka Yang demikian Tidak Seharusnya Seharusnya Tertutup Sampai Dilutut Demikian Juga Bagian Atas Ya Dengan Pakaian Ya Tertutupi Bukan Pakaian Yang Sempit Demikian Dikatakan Awrat Seorang Wanita Di hadapan Di hadapan Wanita Yang Lain Akhwatif Allah Saudari-saudari Yang Dirahmati Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Wa kullil Mu'minat Yaqdudna Min Absarihinna Wayafatna Furujahunna Dan Katakan Kepada Wanita Yang Beriman Hendaklah Mereka Menundukkan Pandangannya Agar Mereka Menjaga Kemaluannya Wa la Yubudina Zinatahunna Illa Ma Zahara Minha Dan Jangan Menampakkan Perhiasannya Kecuali Yang Biasa Nampak Ya Illa Ma Zahara Minha Kecuali Yang Biasa Nampak Saudari-saudari Yang Dirahmati Allah Apa Maksud Dari Boleh Nampak Pada Orang Lain Ketika Keluar Rumah Apa Yang Biasa Nampak Yang Dimasukkan Adalah Pakaiannya Ya Kalau Mungkin Pakai Kerudung Ya Pakai Himar Ya Maka Ini Boleh Nampak Ya Sesuatu Yang Tidak Bisa Disembunyikan Seperti Pakaian Ya Maka Yang Demikian Termasuk Dalam Pengecualian Seorang Wanita Keluar Dengan Pakaiannya Pakaian Tadi Sudah Disebutkan Bukan Pakaian Perhiasan Bukan Pakaian Yang Menarik Pandangan Pakaian Yang Laki-laki Kalau Melihat Secara 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 Umum Akan Terfitnah Ya Akan Tergerak Syahwatnya Maka Yang Seperti Ini Harus Harus Ditinggalkan Namun Pakaian Sudah Memenuhi Syarat Dikatakan Pakaian Yang Syari Dan Ternyata Itu Masih Nampak Ya Tentu Masih Nampak Pakaian Tersebut Maka Ini Yang Dikecualikan Allah Subhanahu Wata'ala Kecualikan Wala Yubadina Zinatahunna Illa Janganlah Mereka Menampakkan Perhiasannya Kecuali Yang Biasa Biasa Nampak Kita Lihat Tafsir Al-Imam Ibn Kassir Rahimallahu Ta'ala Beliau Mengatakan Illa Maudah Haram Minha Kecuali Yang Biasa Nampak Illa Mala Yumkin Ikhfa'uhu Yaitu Sesuatu Yang Tidak Mungkin Disembunyikan Ya Sesuatu Yang Tidak Mungkin Tidak Mungkin Disembunyikan Sebagaimana Firman Allah Gaira Mutabarijatin Bizinah Ketika Allah Subhanahu Ta'ala Menjelaskan Wanita Wanita Yang Sudah Tua Sudah Tidak Ada Keinginan Menikah Sudah Tidak Tertarik Dengan Lawan Jenis Maka Di Dalam Islam Ada Keringanan Wanita Yang Seperti Ini Boleh Meninggalkan Penutup Kepala Boleh Meninggalkan Jilbab Seperti Seorang Wanita Di Hadapan Mahrumnya Walaupun Keluar Rumah Dengan Tidak Memakai Jilbab Tangan Kaki Kelihatan Ini Secara Hukum Kalau Wanita Yang Demikian Sudah Boleh Kalau Ternyata Masih Ingin Tetap Menutup Tentu Itu Lebih Baik Namun Namun Secara Hukum Wanita Yang Sudah Sepuh Yang Sudah Tua Seperti Ini Sudah Tidak Tertarik Dengan Lawan Jenis Demikian Juga Laki-laki Pun Tidak Tertarik Dengan Wanita Tersebut Ya Ini Berarti Sudah Sudah Sangat Tua Sampai Laki Sudah Tidak Tertarik Dengan Wanita Tua Tersebut Maka Sudah Boleh Menanggalkan Jilbab Boleh Nampak Anggota Wuduhnya Demikian Kalaupun Masih Memakai Pakaian Yang Syari Maka Ini Lebih Utama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Syarat Wanita Yang Sudah Tua Seperti Ini Boleh Untuk Menanggalkan Pakaiannya Tadi Pakaian Pakaian Yang Menutup Bagian Anggota Wuduh Tadi Tetapi Dengan Catatan Dengan Tidak Menampakkan Perhiasan Syaratnya Dengan Tidak Menampakkan Perhiasan Wanita Yang Sudah Tua Tadi Sudah Sepuh Tadi Kemudian Keluar Rumah Dengan Menampakkan Kalung Dengan Mungkin Maka Lipstick Misalnya Dengan Maka Cincin Yang Seperti Ini Jangan Ini Perhiasan Maka Keluar Dengan Tidak Menampakkan Perhiasan Kalau Yang Wanita Yang Sudah Tua Saja Demikian Dan Allah Subhanahu Ta'ala Sebutkan Jangan Menampakkan Perhiasan Apalagi Wanita Wanita Yang Ternyata Wanita Yang Lebih muda Daripada Wanita Tua Ini Wanita Yang Masih Ingin Menikah Wanita Wanita Yang Bisa Jadi Dilihat Laki-laki Menarik Misalnya Maka Tentu Lebih Wajib Untuk Meninggalkan Perhiasan Tadkala Keluar Dari Rumahnya Sedari Sedari Yang Dirahmati Allah Hikmah Dari Syariat Ini Tidak Lain Untuk Menjaga Kemuliaan Seorang Wanita Menjaga Kehormatan Seorang Wanita Menampakkan Sifat Iffah Ya Sifat Menjaga Diri Sifat Menjauhkan Dari Yang Haram Pada Seorang Wanita Jauh Dari Fitnah Apakah Wanita Tersebut Akan Menimbulkan Fitnah Di Hadapan Para Laki-laki Atau Bisa Jadi Dengan Perhiasan Seorang Wanita Ternyata Terfitnah Dengan Orang Lain Terfitnah Dengan Laki-laki Demikian Untuk Memutus Sifat Tamak Pada Laki-laki Yang Tidak Benar Laki-laki Yang Hatinya Rusak Karena Laki-laki Yang Tidak Baik Seperti Ini Ketika Melihat Seorang Wanita Ternyata Wanita Yang Baik Wanita Yang Menjaga Diri Wanita Yang Menutup Aurat Mereka Tidak Akan Tidak Yang Baik Wanita Yang Menjaga Diri Seandainya Diganggu Tentu Tidak Akan Tidak Akan Gubris Dengan Gangguan Tersebut Maka Demikian Sehingga Hikmah Kenapa Islam Memiliki Syariat Untuk Wanita Sedemikian Detailnya Ternyata Ini Tidak Lain Untuk Masalahat Yang Sangat Besar Masalahat Yang Sangat Agung Sehingga Tidak Terjadi Fitnah Baik Dirinya Maupun Fitnah Terjadi Pada Pada Orang Lain Sedari Sedari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Wa Rahimakum Allahu Jami'an Selanjutnya Terkait Dengan Berdandan Atau Memakai Makeup Bagi Seorang Wanita Bagaimana Boleh Tidak Selama Bisa Menutup Silahkan Tadi Yang Diperselisihkan Adalah Wajah Dan Telapak Tangan Wajah Dan Telapak Tangan Wajah Tidak Boleh Nampak Telapak Tangan Juga Demikian Pendapat Yang Kedua Itu Pengecualian Wajah Dan Telapak Tangan Boleh Nampak Dan Ini Ketika Kita Berbicara Tentang Bagaimana Hukum Memakai Nikob Memakai Cadar Bagi Seorang Wanita Sebagian Mengatakan Wajib Sebagian Mengatakan Sunnah Tetapi Mereka Semuanya Sepakat Bahwa Itu Sunnah Bahwa Itu Harus Dikerjakan Lebih Baik Demikian Mereka Yang Mengatakan Sunnah Mereka Juga Tetap Mengajurkan Untuk Menutup Wajah Tersebut Sebagaimana Pembahasan Kita Sebelumnya Kaki Saja Harus Ditutup Apalagi Wajah Sesuatu Yang Tentu Lebih Indah Dalam Pandangan Laki-laki Oleh Karenanya Terkait Dengan Wajah Dan Telapak Tangan Maka Ini Harus Harus Tertutup Ya Kecuali Yang Tadi Berpendapat Atau Mengambil Pendapat Yang Kedua Bahwa Itu Sunnah Silahkan Menutup Lebih Baik Kalaupun Tidak 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 Berdosa Bagi Yang Memakai Cadar Yang Menutup Wajahnya Ketika Keluar Rumah Dalam Keadaan Bermake Up Di Wajahnya Bagaimana Boleh Tidak Selama Bisa Ditutup Silahkan Ya Selama Bisa Ditutup Tidak Terlihat Perhiasan Tersebut Ketika Berdandan Mungkin Memakai Lipstick Mungkin Memakai Celak Dan Yang Lainnya Dan Itu Bisa Tidak Nampak Maka Silahkan Itu Boleh Kalau Ternyata Yang Mengambil Pendapat Yang Kedua Yang Mengambil Pendapat Kedua Bahwa Itu Tidak Wajib Sehingga Wajah Terlihat Telapak Tangan Terlihat Maka Yang Seperti Ini Meninggalkan Perhiasan Ini Lebih Baik Meninggalkan Perhiasan Itu Lebih Baik Dan Kita Akan Sebutkan Bagaimana Perbedaan Pendapat Para Ulama Terkait Dengan Ini Saudara Saudari Yang Dirahmati Allah Kembali Kepada Tadi Firman Allah Dalam Surat An-Nur Tadi Janganlah Mereka Menampakkan Perhiasan Kecuali Yang Biasa Yang Biasa Nampak Kita Lihat Tafsirnya Ya Di Antara Tafsirnya Sebagian Menyebutkan Illa Maw Zahara Minha Ibnu Abbas Menafsirkan Hiyya Al-Kuhul Wal-Khatam Kecuali Yang Biasa Nampak Maksudnya Adalah Celak Dan Cincin Ya Ini Pendapat Yang Pertama Tadi Ketika Keluar Rumah Bagaimana Kalau Celaknya Terlihat Oleh Laki-laki Cincin Terlihat Oleh Laki-laki Pendapat Yang Pertama Mengatakan Boleh Ya Karena Ini Biasa Dipakai Ya Sangat Sulit Atau Repot Ya Ketika Keluar Rumah Harus Melepas Demikian Pendapat Yang Pertama Ya Sedangkan Pendapat Yang Kedua Pendapat Yang Kedua Mengatakan Bahwa Celak Demikian Juga Cincin Gelang Ya Apakah Itu Gelang Tangan Misalnya Kemudian Pewarna Kuku Ini Semuanya Termasuk Dalam Perhiasan Sehingga Tidak Boleh Ditampakkan Ya Termasuk Dari Perhiasan Dan Tidak Boleh Ditampakkan Ini Pendapat Yang Kedua Kita Lihat Tadi Pembahasan Kejuali Yang Nampak Adalah Sesuatu Yang Harus Harus Nampak Tidak Bisa Ditutupi Ya Sebagaimana Tafsir Yang Sebelumnya Dikatakan Sesuatu Yang Tidak Bisa Ditutupi Sesuatu Yang Tidak Mungkin Ditinggalkan Ya Ada Pun Terkait Dengan Wanita Yang Terlihat Lapak Tangannya Dengan Cincin Yang Terlihat Wajah Dengan Apa Namanya Celaknya Bagaimana Yang Demikian Pendapat Yang Pertama Mengatakan Ini Pengecualian Termasuk Yang Dibolehkan Sedangkan Pendapat Yang Kedua Mengatakan Tidak Boleh Saudari Saudari Yang Dirahmati Allah Kita Lihat Bagaimana Sikap Yang Menjadi Sikap Yang Terbaik Insya Allah Sebagaimana Disebutkan Oleh Ibnu Atiyah Rahimah Allah Beliau Mengatakan Pendapat Yang Lebih Kuat Dari Dua Pendapat Tadi Seorang Wanita Hendak Tidak Menampakkan Sesuatu Yang Bisa Dihilangkan Darinya Bersungguh Untuk Menyembunyikan Perhiasan Untuk Menyembunyikan Segala Sesuatu Yang Dianggap Perhiasan Adapun Yang Dikecualikan Tadi Kecuali Yang Biasa Nampak Ini Adalah Sesuatu Yang Dihukumi Sebagai Darurah Sebagai Sesuatu Yang Mendesak Memang Tidak Bisa Ditinggalkan Apa Itu Harakah Fima Labudda Minhu Ya Karena Butuhnya Gerakan Tangan Gerakan Kaki Ya Sehingga Kemudian Tangan Pun Nampak Ya Wajah Pun Nampak Atau Seperti Sedang Bekerja Sedang Memperbaiki Sesuatu Maka Terkadang Terlihat Dari Bagian Tubuhnya Tadi Seperti Telapak Tangan Ini Yang Memang Tidak Bisa Disembunyikan Ya Oleh Karenanya Itu Yang Boleh Nampak Ada Pun Yang Bisa Dihilangkan Maksudnya Tadi Seperti Cincin Seperti Celak Ketika Keluar Rumah Maka Yang Seperti Ini Tentu Lebih Baik Untuk Ditinggalkan Lebih Tenang Lebih Selamat Ya Untuk Tidak Berhias Dengan Perhiasan Yang Seperti Ini Akhwati Tersebut Atau Meninggalkannya Di rumah Demikian Wallahu Ta'ala A'lam Bissawab Ta'im Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Pertama Ustaz Mau Bertanya Kalau Pakai Cat Kuku Apakah Bisa Buat Wudu Dan Salat Terima Kasih Ta'im Sama Sama Jazakumullah Khairan Sedari Sedari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimah Allah Terkait Dengan Cat Kuku Yang Tembus Dengan Air Maka Tidak Masalah Seperti Hinnah Memakai Hinnah Yang Terbuat Dari Tumbuh-tumbuhan Sehingga Tidak Meninggalkan Bekas Kalau Kita Perhatikan Perbedaannya Kalau Hinnah Ini Sesuatu Yang Mewarnai Tetapi Tidak Ada Wujudnya Tetapi Kalau Cat Kuku Ini Bisa Diklotok Ada Ada Wujudnya Ini Yang Membedakan Kalau Yang Pewarna Tanpa Tadi Tanpa Adanya Wujud Tadi Seperti Hinnah Maka Seperti Ini Boleh Untuk Dipakai Berwuduk Pun Tidak Masalah Tetap Sah Wuduknya Ada Ada Pemakai Pacar Kuku Ya Atau Pewarna Kuku Yang Itu Tebal Dan Ada Wujudnya Menutupi Kuku Maka Yang Sepertinya Tidak Sah Untuk Berwuduk Harus Dihilangkan Baru Kemudian Berwuduk Ya Ini Biasanya Dipakai Para Wanita Tadkala Sedang Datang Bulan Sehingga Dengan Cat Kuku Tersebut Tidak Masalah Karena Tidak Ada Kewajiban Berwuduk Ya Ketika Sudah Selesai Sudah Bersih Dari Masa Haidnya Maka Kemudian Segera Dibersihkan Dibuang Cat Kuku Tersebut Bersih Baru Kemudian Mandi Dan Dan Berwuduk Wallahu Ta'ala Alam Bissawab Berikutnya Ustaz Apakah Pakaian Syari Muslimah Harus Berwarna Hitam Taib Saudari Saudari Yang Dirahmati Allah Para Pemirsa Para Pendengar Rahimakum Allah Terkait Pakaian Wanita Demikian Juga Warna Pakaian Wanita Maka Tidak Ada Batasannya Di Dalam Islam Ya Tidak Ada Batasan Harus Dengan Warna Ini Harus Dengan Bahan Ini Tidak Ada Sama Sekali Silahkan Semua Bahan Selama Memenuhi Syarat Boleh Semua Warna Selama Memenuhi Syarat Boleh Ya Tadi Sudah Kita Sebutkan Kurang Lebih Delapan Kaedah Atau Delapan Syarat Dikatakan Pakaian Itu Syari Di Antaranya Adalah Pakaian Dengan Tidak Dikatakan Sebagai Pakaian Perhiasan Ya Tidak Disebut Sebagai Libasu Azinah Pakaian Perhiasan Yaitu Pakaian Yang Biasa Dipakai Wanita Dengan Warna Hitam Warna Biru Silahkan Warna Yang Lain Warna Yang Tua Warna Gelap Bagaimana Dengan Warna Yang Cerah Selama Itu Tidak Menarik Pandangan Laki Laki Maka Secara Umum Ya Karena Tidak Ada Batasan Harus Yang Warna Ini Maka Secara Hukum Asal Bahwa Itu Boleh Ya Semua Warna Boleh Kecuali Warna Yang Menarik Pandangan Warna Yang Dihawatirkan Memfitnah Laki Laki Atau Menggerakkan Syahwat Laki Laki Maka Warna Warna Yang Seperti Andaknya Andaknya Kita Tinggalkan Tetapi Tidak Harus Dengan Warna Gelap Harus Dengan Warna Hitam Tidak Demikian Allah Ta'ala A'lam Issawab Tanya berikutnya Yang Ketiga Bismillah Izin Bertanya Ustaz Bagaimana Batasan Akhwat Bercadar Dalam Membuka Cadar Ke Orang Lain Jika Mengamalkan Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Cadar Hukumnya Sunnah Bolehkah Melepas Cadar Ketika Berkumpul Dengan Keluarga Suami Dan Ada Laki-laki Di Dalamnya Atas Pertanyaannya Sedara-sedari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimakumullah Terkait Dengan Hukum Cadar Tadi Sudah Kita Sampaikan Pendapat Ulama Ada Dua Sebagian Mengatakan Wajib Dan Inilah Pendapat Para Ulama Yang Ada Di Negeri Dua Kota Suci Makkah Dan Madinah Saudi Arabia Secara Umum Demikian Demikian Pendapat Yang Lain Mengatakan Bahwa Itu Hukumnya Sunnah Hukumnya Sunnah Namun Tadkala Mereka Berpendapat Bahwa Sunnah Bukan Berarti Kemudian Menampakkan Wajah Bagi Keluarga Mereka Yang Perempuan Tidak Demikian Tetap Mereka Juga Bersungguh Sungguh Untuk Menjalankan Sunnah Tersebut Bersungguh Sungguh Untuk Menjalankan Sunnah Tersebut Maka Pertanyaan Anda Kalau Anda Lebih Yakin Yang Anda Ilmui Lebih Kuat Pendapat Tidak Wajib Pendapat Yang Kuat Maka Demikian Anda Tetap Bersungguh Sungguh Untuk Bisa Menutup Wajah Karena Minimal Hukumnya Adalah Sunnah Maka Jaga Dengan Baik Dalam Keadaan Tertentu Kemudian Harus Membuka Bagaimana Kalau Anda Masih Bisa Menjaga Itu Lebih Baik Karena Hukumnya Adalah Sunnah Sunnah Itu Untuk Dikerjakan Sunnah Adalah Sesuatu Yang Dianjurkan Anda Mengamalkan Mendapatkan Pahala Sehingga Tadkala Bertemu Dengan Keluarga Bagaimana Tetap Jaga Tentu Ini Lebih Baik Karena Itu Mengamalkan Sunnah Kalau Ternyata Ada Yang Melepas Bagaimana Kalau Anda Yakin Bahwa Itu Yang Lebih Kuat Sunnah Tentu Tidak Berdosa Tidak Masalah Tetapi Tentu Menjaga Itu Lebih Baik Karena Ini Terkait Dengan Mengamalkan Sunnah Jika Anda Lebih Yakin Bahwa Pendapat Tersebut Adalah Yang Lebih Kuat Sunnah Allah Ta'ala A'lam Bisawa Taib Selanjutnya Bismillah Ana izin Bertanya Ustaz Kuddar Allah Teman Sudah Meninggal Fotonya Di Media Sosial Ada Yang Terbuka Aurutnya Saya Sudah Minta Izin Kepada Orang Tuanya Untuk Menghapus Akun Tersebut Namun Orang Tua Menolak Lalu Apakah Saya Biarkan Saja Karena Sudah Menyampaikan Atau Bagaimana Mohon Nasihatnya Jazakumullah Khairan Wa Iyakum Jazakum Allahu Khairan Sedara Sedari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimakum Allah Terkait Dengan Masa Lalu Ya Apa Yang Sudah Terjadi Kewajiban Kita Semuanya Untuk Beristighfar Untuk Bertawbat Kembali Kepada Allah Apa Apa Yang Bisa Kita Usahakan Usahakan Dengan Baik Ya Kalau Kita Mungkin Terlanjur Ada Foto-foto Ada Video Yang Disitu Tidak Menutup Awrat Maka Segera Hapus Segera Hilangkan Ya Sebagian Bertanya Kalau Lupa Dengan Password Untuk Masuk Akun Tersebut Bagaimana Alhamdulillah Sekarang Banyak Yang Sudah Bisa Melayani Untuk Bisa Memblokir Dengan Cara Bisa Masuk Akun Tersebut Bisa Dengan Sedikit Membayar Bisa Bisa Menghilangkannya Alhamdulillah Ada pun Terkait Dengan Orang Lain Ya Maka Tugas Anda Untuk Menyampaikan Tugas Anda Untuk Berda'wah Anda pun Menerima Dan Tidaknya Kembali Kepada Mereka Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anda Sudah Sampaikan Kepada Orang Tuhannya Berda'wah Menyampaikan Bahwa Tentu Itu Lebih Baik Buat Putri Yang Meninggal Lebih Selamat Untuk Akhirat Putri Tersebut Ternyata Juga Belum Menerima Maka Jangan Putus Asah Mungkin Bisa Jadi Suatu Saat Anda Sampaikan Kembali Mudah-mudahan Allah Berikan Allah Berikan Hidayah Allah A'lam Bissawad Tayyip Selanjutnya Dari Pendengar Radio Muslim Di Yogyakarta Assalamualaikum Assalamualaikum Wa Rahmatullah Mohon maaf Diluar Tema Kajian Muslimah Mohon Penjelasan Tentang Larangan Laki-laki Menggunakan Pakaian Warna Kuning Dan Merah Apakah Itu Untuk Semua Yang Berwarna Merah Dan Kuning Atau Hanya Berlaku Jika Warna Tersebut Berasal Dari Tumbuhan Tertentu Seperti Di Zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Tayyip Syukran Jazakum Allah Khairan Atas Pertanyaannya Saudara-saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimakum Allah Terkait Dengan Pakaian Laki-laki Dan Ini khusus Laki-laki Ada pun Wanita Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Tidak Ada Bahan Pakaian Tertentu Yang Diperintahkan Tidak Ada Warna Tertentu Yang Diperintahkan Bagi Wanita Sama Ada pun Laki-laki Ada Dua Warna Ini Yang Dibahas Dalam Fikih Pakaian Laki-laki Terkait Dengan Warna Kuning Dan Merah Ada pun Warna Kuning Ini Terkait Dengan Bahan Yang Disebut Dengan Za'faron Za'faron Ini Bahan Yang Ketika Itu Dipakai Akan Memunculkan Warna Kuning Maka Mewarnai Pakaian Dengan Za'faron Sehingga Berwarna Kuning Maka Seperti Ini Dilarang Di Dalam Hadith Ini Untuk Warna Kuning Sehingga Pakaian Yang Berwarna Kuning Dengan Tumbuhan Za'faron Tadi Ini Yang Dilarang Ada pun Warnanya Kuning Sendiri Bukan Dari Za'faron Maka Ini Termasuk Yang Diperbolehkan Tidak Masalah Laki-laki Pakaian Warna Kuning Seperti Kalau Kita Memudahkan Kuning Itu Seperti Apa Seperti Kuning Yang Golkar Kalau Di Ormas Itu Warna Kuning Seperti Itu Bagaimana Warna Kuning Tidak Masalah Selama Itu Bukan Dari Za'faron Kemudian Yang Kedua Warna Merah Warna Merah Ada Sedikit Rinjian Dimana Warna Merah Untuk Laki-laki Warna Merah Yang Benar-benar Murni Merah Kita Contohkan Seperti Merahnya PDI Misalnya Yaitu Warna Merah Warna Merah Yang Seperti Itu Merah Yang Murni Tanpa Ada Campuran Warna Lain Dalam Pakaian Tersebut Tidak Ada Warna Tambahan Lain Ya Maka Yang Seperti Hukumnya Makruh Tidak Sampai Pada Haram Yang Seperti Ini Makruh Kecuali Tercampur Dengan Warna Lain Seperti Yang Dipakai Nabi Rasulullah Maka Hullah Yamaniyah Rasulullah Maka Pakaian Merah Tetapi Yang Bergaris-garis Hitam Dari Yaman Rasulullah Maka Yang Demikian Merah Tapi Ada Tambahan Dengan Warna-warna Lain Maka Yang Demikian Tidak Masalah Yang Dikatakan Makruh Adalah Yang Murni Merah Semuanya Satu Kaos Misalnya Merah Semuanya Murni Dan Itu Warna Merah Yang Murni Bukan Merah Kehitaman Atau Merah Hati Sudah Beda Lagi Yang Merah Menyala Ini Yang Dikatakan Makruh Demikian Allah A'lam Bisawab Selanjutnya Mau bertanya Ustaz Apakah Nanti Kedua Ya Misalnya Solat yang bisa dijamak Zuhur dan Asar Maghrib dengan Isya Seorang wanita bersih Di waktu setelah Asar Apakah cukup Segera bersih-bersih Mandi Mandi besar Kemudian Solat Asar Saja Atau Solat dengan Duhur Duhur dan Asar Ya Maka Wallahu'alam Pendapat yang Lebih hati-hati Wallahu'alam Pendapat yang Lebih hati-hati Untuk mengerjakan Dua-duanya Karena Dua solat ini Bisa dijamak Ada udur Untuk dijamak Takdim Maupun Takhir Maka Ketika anda bersih Di waktu Asar Maka Kerjakan Duhur Dan kerjakan Asar Karena anda masih bisa Menjamak Duhur dan Duhur dan Asar Demikian anda bersih Di waktu Isya Setelah Isya Maka anda Mengerjakan Solat Maghrib Dan Solat Isya Ini pendapat yang lebih Hati-hati InsyaAllah Ada pun yang tadi Ketika anda Masuk waktu Duhur Ya Jam Dua belas Duhur Belum sempat solat Jam setengah satu Ternyata datang bulan Ya Ternyata Bagaimana Apakah harus mengganti Solat tersebut Pendapat yang lebih kuat Tidak mengganti Ya Kenapa demikian Karena dalam keadaan anda Masih berada Dalam waktu yang Ikhtiar Waktu pilihan Ya Apakah anda Segera mengerjakan Kalaupun ada udur Anda bisa Bisa mengundurnya Maka Meninggalkan Duhur tersebut Bukan karena Bukan karena Kesengajaan Tetapi karena memang Waktu yang memang Luas untuk Mengerjakan Solat Duhur tersebut Ini Sama juga Sebenarnya Perbedaan Pendapat Ya Para ulama Apakah harus Mengganti Atau tidak Wallahualam Yang lebih kuat Adalah tidak Tidak mengganti Berikutnya Bismillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Ustaz Apakah boleh Memakai Pakaian Yang lengannya Terlihat Di hadapan Anak-anak Memakai Pakaian Yang lengannya Terlihat Di hadapan Anak-anak Anak-anak Laki-laki Berumur 8 tahun Apakah termasuk Yang sudah Tamis Jazakumullah Khairan Taib Wa'iyakum Jazakumullah Khairan Saudara-saudari Para pemirsa Para pendengar Rahimakumullah Terkait Dengan Wanita Di hadapan Mahrumnya Siapa saja Mahrumnya Tadi Ya suami Anak-anak Ya demikian Orang tua Mertua Demikian Keponakan Dari Saudara Laki-laki Maupun Saudara Perempuan Mereka adalah Mahrum semuanya Untuk seorang Wanita tersebut Maka di hadapan Mereka Boleh nampak Di hadapan Mereka Anggota Wuduk Dan Anggota Perhiasan Anggota Wuduk Kepala Kemudian Wajah Kedua Tangan Kedua Kaki Maka ini Boleh nampak Ini Maka anda Tanyakan Di hadapan Anak-anak Bagaimana Di hadapan Anak-anak Tadi Yang saya Sampaikan Seorang Wanita Seperti Di hadapan Wanita Yang lain Hendaknya Dari mulai Di bawah Leher Dada Ke bawah Sampai Dengan lutut Hendaknya Tertutup Dengan Baik Tidak Memakai Yang ketat Tidak Memakai Yang Sempit Tidak Memakai Yang Tembus Pandang Tetap Memakai Yang Pantas Tetap Menutup Dengan Baik Walaupun Kaki Terlihat Tangan Terlihat Lengan Terlihat Tidak Masalah Demikian Leher Terlihat Rambut Kepala Terlihat Tidak Masalah Yang jelas Batasannya Ada pada Dada Ke bawah Sampai Dengan lutut Hendaklah Ditutup Dengan Baik Demikian Bagaimana Di hadapan Anak-anak Di hadapan Anak-anak Kandung Dengan Pakaian Yang Harusnya Nampak Pada Mereka Demikian Juga Pakaian Harusnya Pakaian Juga Yang Menutup Dada Sampai Dilutut Para ulama Memberikan Peringatan Agar Berhati-hati Inilah Batasan Allah Inilah Batasan Yang Syari Dan Ini Yang Lebih Baik Ini Yang Lebih Baik Syekh Muhammad Binsole Al-Uthaymin Pernah Ditanya Bagaimana Seorang Ibu Yang Menyusui Putrinya Kemudian Di hadapan Para wanita Sehingga Kemudian Mungkin Nampak Sebagian Dadanya Dan Sebagian Ketika Menyusui Tentu Akan Nampak Bagaimana Yang Demikian Syekh Mengatakan Ini Bukan Awrat Ini Termasuk Yang Boleh Dalam Keadaan Seperti Itu Ya Secara Hukum Demikian Namun Tadkala Kita Berbicara Yang Lebih Baik Tentu Berusaha Untuk Menutup Itu Lebih Baik Ya Berusaha Untuk Menutup Tentu Lebih Baik Demikian Yang Kita Kaji Pada Sempatan Sori Yang Mulia Ini Terkait Dengan Perhiasan Seorang Wanita Demikian Juga Awrat Seorang Wanita Tadkala Di Dalam Rumah Ataupun Keluar Dari Rumah Hendaklah Bersungguh Untuk Menjaga Diri Untuk Menutup Awrat Ya Kecuali Beberapa Hal Yang Tadi Diversidikan Oleh Para Ulama Pelajari Dengan Baik Sehingga Lebih Yakin Salah Satunya Maka Ambil Yang Paling Kuat Pendapatnya Yang Paling Menenangkan Hati Kita Sehingga Kita Benar Beragama Di Hadapan Allah Dengan Dalil Dengan Yang Paling Kuat Dari Ilmu Yang Kita Dapatkan Wallahu Ta'ala Alam Bissawab Assalamuala Assalamuala Nabi Muhammadin Membaca Kitab Bahasa Arab Selangkah Demi Selangkah Anda Akan Belajar Untuk Mahir Membaca Kitab Bahasa Al-Quran Umar Bin Al-Khutab Raudyallahu Anhu Berkata Pelajarilah Bahasa Arab Karena Sesungguhnya Bahasa Arab Itu Termasuk Bagian Dari Agama Buku Dalilul Qori Merupakan Buku Ajar Bahasa Arab Dari Hasil Penelitian Dan Pengembangan Untuk Info Pemesanan Hubungi 0852